Pesta Rakyat Yahowu Nias Festival tahun ini digelar di lapangan Orurusa, kota Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Event yang digelar mulai 16 hingga 20 November diharapkan mampu menumbuhkan kunjungan wisata. Yahowu Nias Festival merupakan salah satu event yang masuk dalam kalender 100 Wonderful Events Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya harus maksimal. Dalam pesta Yahowu ini, seluruh kabupaten, kota yang ada di Kepulauan Nias mempertunjukkan masing-masing pesta adat dan berbagai seni budaya. Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi mengapresiasi kekompakan para kepala daerah di Kepulauan Nias dalam menggelar Yahowu Nias Festival. Ia berharap masyarakat tetap menjaga kekompakan dalam menunjang potensi pariwisata serta perlu dukungan dalam pengembangan destinasi wisata. Jadi terlalu orang tak bisa menganggap kecil Nias ini. Orang dari luar yang paling jauh dan bukan warga negara Indonesia pun, dia datang ke kota Nias ini. Di situ saya katakan tak berlebihan, saya datang ke tempat ini. Dan sampai detik ini, Nias adalah daerah teritorialnya Sumatera Utara. Sementara salah seorang wisatawan manca negara yang berasal dari Perancis mengaku kagum terhadap Yahowu Nias Festival tahun ini. Ia bersama sahabatnya sengaja datang dari Perancis hanya untuk melihat perhelatan akbar tersebut. Saya dari Perancis, tapi sekarang pekerjaan saya di Malaysia. Jadi saya baru saja pergi ke Kuala Lumpur ini pagi, kemudian kita mengambil dua pesawat, kemudian kita sampai ke sini. Saat pembukaan pesta Yahowu ini, Gubernur Sumut Edi Rahmayadi menandai dengan pemukulan fondrahi atau gendang kecil bersama lima kepala daerah dan perwakilan dari Kementerian Pariwisata serta Kementerian Kemaritiman. Masyarakat juga diajak berdoa atas musibah yang menimpa warga di Kecamatan Gomo akibat bencana longsor yang menewaskan tujuh orang. Tim Liputan Kompas TV, Nia Selatan, Sumatera Utara